Yang begitu megah semajang gini, ya insya Allah kita sudah mempersiapkan beberapa lagu Dan semoga lagu-lagu saya nanti bisa begitu membuat ambiar yang menyaksikan pertunjukan pada malam ini Persiapkan ada beberapa lagu yang anak-anak muda kesenangnya seperti lagu Cidro dan lain-lain Nanti bisa dibilang mati malam lagunya lagu-lagu yang keinginan terbaru yang dari Mas Tidi sendiri atau campuran masih ada? Semua lagu saya, lagu-lagu Didi Kempot, tetap lagu-lagu yang bertema Patahadi, lagu-lagu Melo Disitu karena mungkin anak-anak muda memang mengundang saya atau hadir di setiap pertunjukan saya menantikan lagu-lagu yang semacam gitu Terima kasih dan harapan saya buat semua pemirsa nanti malam atau penonton semuanya datang senang pulang berkesan Terima kasih Mas Tidi, gimana nih caranya menjaga eksistensi nih? Ya kita kalau bekerja apapun harusnya gitu Kita sadar kalau kita mau menjadi seorang seniman ya kita harus setiap hari minima kita harus berbicara berkarya terus-menerus Walaupun hari ini tidak jadi lagu, lusa, mungkin kalau tidak lusa besok minggu depan Yang jelas saya terus berkarya semacam ini karena saya cinta, saya ikhlas untuk menyanyikan lagu lagu Jawa atau menulis lagu-lagu lirik Jawa Tapi mengapa baru 32 tahun Mas ya? Melambung namanya baru di 32 tahun berdari Terus sudah sempat lagu saya seperti Stasiun Balapan, Sewu Budong, bahkan saya punya tahun-tahun 2000 saya juga punya dikasih acara mundur di Stasiun TV waktu itu Waktu itu kita punya acara sendiri waktu itu sudah Mungkin masih ingat dulu Mas Tidi, optimis penonton Jakarta bakal tahu senggap channel Dewan gak? Saya yakin, pasti tahu Sangat optimis sekali Pengaruh Youtube atau pengaruh media sosial sangat luar biasa Setiap saat konser di mana aja, di Jawa Timur, di Surabaya, di Malang, di Jawa Tengah semuanya Di Jogja, rekan-rekan kampus, mahasiswa semuanya disitu terlibat Dan penontonnya memang bukan Jawa aja Yang kuliah-kuliah di kampus-kampus itu banyak dari suku manapun ada disitu Ternyata Hanyut, Alhamdulillah Walaupun dia bukan asli orang Jawa Tetapi masih juga terhibur dengan budaya-budaya tradisional Harapan kami sebagai seniman atau sebagai bangsa Indonesia Seluruh Indonesia ini, ya budaya tradisional harus saling dihormati Mas Tidi, mengenai... Banyak menulis lagu tetap-tahun Dari awal sudah menulis waktu, bukan hari ini aja Saya suka Mas Tidi, mengenai... Kalau kayaknya lagu-lagu gitu, genre semacam gitu Seluruh dunia ini lagu-lagu yang melu sangat bertahan lama Itu aja alasan Mengenai cover lagu, mengenai cover lagu mendapat royalti gak sih Mas Tidi? Cover lagu? Iya, kan banyak yang meng-cover lagu Harapan saya dapat Oke, tapi selama ini... Sampai sekarang, belum Belum sama sekali? Belum Mas Tidi, akan gak konser ini akan terus berlanjir dan menjadi karakter yang terkenal tadi didik omongsi ini? Bagaimana? Harapan saya semacam itu Tapi sudah beberapa kali juga saya sering show ke luar negeri ya Baik di Eropa maupun di South America sana Ternyata, apapun, kalau kita serius disitu sangat bisa diterima Contohnya kita disini kadang denger lagu-lagu Mandarin, denger lagu Korea, lagu Barat semuanya Walaupun tidak tahu artinya apa sih juga senang Kita harus yakin sebagai orang Indonesia Walaupun orang luar negeri gak tahu artinya lagu di Takkam harus senang Berarti standar, standar bagi panggung atau kalau panggung Mas Tidi juga akan naik nih? Insya Allah Oh, sebutan dan gue yang mana-mana panggung Pak Tidi? Kemunculnya anak-anak muda itu Yang mengasih para panggung Pak Tidi semacam untuk anak-anak muda itu Jadi anak-anak muda sekarang memang kreatif sekali Sangat luar biasa Dan disini saya juga merasa bahwa anak-anak muda akan menjadi jurinya untuk karir saya juga Ternyata saya sekarang dikasih nilai Ah, mas Terima kasih Terima kasih